Intro Diduga meminum minuman campuran, aktor terkenal meninggal dengan kondisi yang memprihatinkan. Salah satu rekan menyebut, jika sebelumnya sang aktor sempat minum di dua tempat yang berbeda. Kematian bisa datang kapan saja dan dimana saja, entah itu saat kita sedang berada di jalan, makan, atau bahkan saat kita sedang beribadah. Tak ada yang mengetahui kapan kematian akan datang, karena kematian tidak mengenal tempat, waktu, ataupun usia, dan kematian juga bisa datang secara mendadak atau bahkan sakit. Sejatinya kita semua adalah milik Allah, dan hanya kepadanyalah kita semua pasti akan kembali. Salah satu aktor terkenal meninggal di sebuah apartemen. Aktor kelahiran Denpasar, Bali itu disebut meninggal usai meminum minuman keras di sebuah apartemen. Tak hanya di satu tempat, rekan almarhum menyebut jika sang aktor sempat berpindah-pindah ke beberapa lokasi yang berbeda. Dan pada saat kejadian, aktor tersebut sedang berada di apartemen salah satu rekannya yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di apartemen itu minumnya, dia minum dua kali, dia minum malamnya di situ, akhirnya pindah ke Jakarta Selatan. Jam tujuh pagi balik lagi ke apartemen itu, minum. Kata kanit reskrimpol Sek Menteng, kompol gosali luhu lima kepada awak media. Pada saat kejadian, aktor tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit di kawasan Kali Pasir dalam kondisi sudah meninggal dunia. Waktu awal kejadian sudah meninggal, kemudian dibawa ke rumah sakit di Kali Pasir. Impuhnya, mendiang ialah Marco Panari. Mengenang kembali sosok Marco Panari, adik dari artis Angela Gilsa itu dinyatakan meninggal di apartemen seorang temannya. Semasa hidupnya, Marco Panari mengikuti jejak sang kakak sebagai aktor sekaligus model terdapat tanah air. Perjalanan karirnya bermula dari kegiatannya sebagai seorang influencer. Pria keturunan Bali ini aktif di media sosial ASKFM yang hits pada zamannya, sehingga memiliki banyak followers. Sekedar informasi, aktor Marco Panari meninggal dunia pada 30 Januari 2021 lalu, dan perlu diketahui bahwa video ini hanya untuk mengenang beliau. Itu tadi sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kru Hot News yang bertugas pamit hundur diri. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.